Orangnya setiap kali marah itu, lalu ini menurut KUHP ngapain, kalau saya bisa bercakap-cakap ngapain saya pakai KUHP orangnya gak cerdas kan, kalau lapor-lapor, ngapain kasus saya masih mungkin 30 di polisi itu, laporan tentang Roky Gerung, lama-lama polisi ngapain sih Roky Gerung, Roky Gerung terus kan dia cuma ucapin sesuatu, lama-lama polisi juga jengkel apakah dari sisi filosofi bahasa itu dimungkinkan hal seperti itu terjadi bukan segera dimungkinkan, itu pasti terjadi kalau gak ada bridging gak ada jembatan untuk menerangkan itu jembatan itu namanya hermeneutic of suspicion nah yang ingin saya tahu, yang ingin saya dapat penjelasan dari saudara, tadi itu kan kabar ya, apa bedanya dengan berita, orang sebut kabar bohong artinya kabar yang berkekurangan atau berkelebihan, kan itu logisnya begitu, itu kabar bohong kabar yang berkelebihan atau berkelebihan tetapi dulu kita sebut kabar itu sesuatu yang telah terjadi tidak real time gerung, filsuf akademisi dan intelektual publik Indonesia dikenal filsafat kontemporer dan aktivis pendiri setara institut dan fellow betul ya nah ini saya terangkan di mana betulnya, di mana salahnya saudara ahli ada filsuf Amerika tapi saya lupa namanya di quote oleh Bapak Karni Ilyas dalam acara ILC dia menyatakan bahwa keadilan itu bukan milik semua orang melainkan milik para pencarinya kami berada disini mencari keadilan ada sebuah peristiwa tadi sangat menarik ya terpantau oleh saya ketika Anda baru akan memberikan kesaksian sebagai seorang ahli JPU menolak Anda dengan mengatakan bahwa kami menolak kesaksian daripada ahli dan itu berarti oleh hakim dikatakan Anda mungkin tidak menggunakan itu untuk bertanya dan sebagainya sementara kami menggunakan katakanlah keahlian Anda kami andalkan disini untuk bersaksi berdasarkan keinginan Anda untuk bisa membantu klien kami lepas dari jelat hukum saya kira kita dalam kondisi fight yang fair dalam hal ini kan begitu sementara posisi hakim dalam hal ini ada azaz yang mengatakan yus curia nofit setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya jadi tidak bisa kita mempersalahkan hakim saya lanjut lagi karena terus orang untuk mengerti bahasa Anda ini saya harus cerdas saya tidak secerdas Anda begitu saya minta bantuan dengan Prof. Acing sajalah Prof. Acing tadi mengatakan Edi Mulyadi menyatakan tempat jin buang anak itu sesungguhnya dia sedang berbicara kepada penggagas IKN dia tidak bicara kepada masyarakat Kalimantan nah majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis itu siapa majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis adalah publik tempat dia berkata jujur bukan bos atasannya bukan pimpinannya di kantornya tapi publik bahwa semua yang dikatakannya berimplikasi hukum atau tidak itu merupakan resiko daripada tingkat masyarakat yang ada di Indonesia saya tambahkan lagi memang tidak panjang ini Prof. Acing juga mengatakan bahasa itu dinamis bisa berubah-ubah menciut melebar bahkan menghilang nah ini artinya kan tergantung audiens yang mendengarkan begitu pertanyaan saya sebenarnya kita ini sedang berada di zaman apa dimana pemerintah atau rezim sulit bermetafora yang Anda katakan tadi membagus-baguskan atau menikmati cara berbahasa sehingga harus terjadi kejadian pada hari ini mohon dijelaskan oke Pak Hakim saya izin dijelaskan dengan bahasa yang saya turunkan dikit tadi disampaikan seolah itu biodata saya coba saya koreksi ya biodata itu tidak mungkin lengkap biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal jadi kalau Anda tanya biodata paroki apa saya bilang gak ada karena saya masih hidup biodata itu milik orang yang sudah mati orang tanya identitas Anda apa sama juga dalam bahasa Yunani identitas artinya dia yang sudah mayat karena mayat yang bisa diidentifikasi kalau Anda masih bernapas Anda masih berpikir identitas Anda ongoing in the making berubah terus itu itu soal pertama jadi seringkali saya bilang biodata apa saya masih hidup ngapain nyari biodata saya apa saya menimakamkan sehingga perlu ada biodata tapi saya tahu itu keperluan administrasi pengadilan oke dan kalau akhirnya Anda bisa temukan bahwa misalnya saya itu lulusan S1 sungguh-sungguh itu saya pernah kuliah di 5 fakultas DO semua serius DO semua kecuali satu filosofi karena saya merasa saya pernah belajar fakultas teknik 2 semester saya sudah bilang saya tahu fisika saya bisa belajar sendiri ngapain saya nyari ijazah di situ saya pernah belajar fakultas hukum UI dan saya anggap 4 semester cukup saya tinggalkan saya pernah belajar di fakultas hubungan internasional fisik 4 tahun saya sudah tahu saya tinggalkan itu saya pernah belajar di fakultas ekonomi jadi saya punya punya 5 jaket mahasiswa dan saya hanya selesaikan satu karena hanya itu yang saya anggap bisa mewadahi keingintauan saya itu filosofi lalu saya mengajar lalu saya mengajar dari S1 sampai S3 lalu orang protes kenapa ada mengajar tanya pada orang yang minta saya mengajar kan itu kan jadi itu poinnya karena orang anggap bahwa keahlian itu ditentukan oleh ijazahnya google aja perusahaan-perusahaan besar itu gak peduli anda punya ijazah apa dia google dan dia tanya kapan anda pernah bertengkar di pengadilan misalnya itu itu intinya karena orang mau dapat sensasi bahwa dia menguasai sesuatu itu yang sering saya sebut kalau anda punya ijazah itu tanda anak tanda anda pernah sekolah bukan tanda anda pernah berpikir itu bedanya anda profesor kemarin rektor universitas Lampung itu ditangkap KPK karena jual beli biaya masuk kuliah jadi bayangkan yang salah bukan cuman rektor yang profesor doktor tapi juga orang tua si mahasiswa yang menginginkan anaknya jadi koruptor karena anak itu akan dibilang anda masuk karena papa mama bayar rektor anaknya bilang oke kalau begitu nanti saya juga bisa nyogok-nyogok di pengadilan karena dia masuk pokok dasukum kan jadi pembodohan itu berlangsung dalam kurikulum etika kita itu itu poin pertama poin kedua karena dia salah dia bukan filsuf Amerika yang mengucapkan itu saya ucapkan dari memori saya yang mengucapkan itu seorang filsuf Perancis namanya Albert Camus dia bilang begini kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama itu rasanya itu ditulis oleh filsuf Perancis keduruan Al-Jasayt namanya Albert Camus dalam bukunya Resistance Rebellion saya masih hampal kalau mungkin 30 tahun lalu saya buat tapi karena Anda ingatkan Anda mengundang saya untuk pakai memori saya itu itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech misalnya di ucapkan memori saya keluar kalau saya pernah belajar International Legal Human Rights maka saya tahu hate speech itu itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan apa namanya untuk menutupi fraktur di kepara cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan pemburuan nenek sihir 5-4 tamat yang lalu itu intinya sekarang saya masuk pada poin tadi betul Profesor siapa tadi yang sebelum saya yang menganggap ya memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis dan memang kejahatan bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN kedua di Papua kalau orang bilang buktikan oke kita buktikan hipotesi saya buktikan sekarang enggak kenapa IKNnya belum jalan kok apa yang mau dibuktikan tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mankrat kalaupun dia sukses saya akan bilang itu salah karena itu akan menggusir burung dari Kalimantan itu akan meningkatkan kebisingan burung itu enggak bisa bercinta kalau bising bayangkan misalnya IKN selesai lalu ada lapangan terbang disitu semua private jet setiap hari 100 private jet masuk ke situ burungnya stress burungnya kabur lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung kan itu poinnya kan cukup ya tadi Profesor Aceh juga mengatakan yang dilakukan oleh Edi itu bisa dikatakan provokasi tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik cintanya kepada negeri ini ya kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut nah saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua bagaimana membuktikannya sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN itu juga yang disampaikan oleh Profesor Aceh tadi cara melihatnya kapan mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang sesuai pada saat IKN sudah berlangsung apa efek-efek burung yang akan terjadi selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah saya mengkuat kata bijak yang pernah Anda sampaikan saya kebetulan juga ini ya apa namanya rajin menikmati saya anggap di pelajaran begitu sejarah negeri ini selalu sarat dengan kekerasan selalu ada potensi ia kembali pemimpin yang tak paham sejarah tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara sehingga berakibat fanatisme mengintai momentum mohon dijelaskan ini dokter Andes Rocky Gerung mungkin saya tulis itu di kolom di majalah Tempo hubungannya ini dengan Edi Mulyadi ya tetap itu itu udah lama sekali saya tulis itu buat mengingatkan bahwa kecerdasan itu justru adalah elemen pertama dalam demokrasi supaya kita mengingat bahwa masa depan itu masih bisa kita hasilkan reinventing our Indonesia kita kira-kira begitu menemukan kembali ke Indonesia karena kita kehilangan kecerdasan orang yang setiap kali marah itu lalu ini menurut KUHP ngapain kalau saya bisa bercakap-cakap ngapain saya pakai KUHP karena itu orang yang gak cerdas kan kalau lapor-lapor ngapain saya kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi itu laporan tentang Rocky Gerung lama-lama polisi ngapain sih Rocky Gerung Rocky Gerung terus kan dia cuma ucapin sesuatu lama-lama polisi juga jengkel orang lapor-lapor kenapa gak debat aja dibikin terbuka tapi itu itu polnya begitu sekarang tuh keadaan kita nah sekarang saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang di uji sebetulnya mampu gak kita mengakrabkan persahabatan antar warna negara dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu kan itu namanya I'm playing devil's advocate gitu apokatus diaboli itu Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu devil's advocate pengacara yang disewa oleh iblis tapi dalam pengertian Yunani itu bukan iblis itu counter argument kan biasanya dalam penganggilan Yunani mau dibagi dua ini yang pro statement ini yang anti statement yang anti statement itu sengaja disewa untuk menguji yang statement itu maka terjadi dialektika nah itu sebetulnya kalau saya pakai bahasa lain dia he is playing devil's advocating dia lagi memainkan peran sebagai iblis pengganggu mengganggu siapa malah ekat sebetulnya jangan-jangan sebetulnya yang iblis malah ekat itu kenapa gak terbuka kita gak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan itu biasa mengganggu proposal publik karena ini proposal publik lain kalau itu proposal pribadi Pak Jokowi ngapain kita ganggu ini proposal publik jadi publik harus scrutinize menguji habis-habisan nah sialnya pers juga bahasa-basi coba saya kasih perbandingannya Pak Jokowi datang ke IKN dua tiga bulan lalu semua pemimpin redaksi ikut dengan beliau di wawancara saya lihat wawancaranya semuanya muji-muji loh pers kok muji-muji presiden ini akan jadi bagus akan jadi bagus bisa akan jadi buruk kan yang mesti dia puji sesuatu yang udah terjadi itu fungsi pers masa pers mau uji sesuatu yang masih utopia tadi jadi saya anggap pers kok jadi kumasnya istana lalu saya mulai curiga dapat amplop setebal apa satu sentimeter lebih itu apakah ada 900 miliar di banker redaksi sekarang tuh jadi saya menganggap bahwa ada pembusukan justru dalam publik opinion kita karena jurnalis tidak merdeka nah saudara Edi Mulyadi mengambil risiko untuk merdeka berpikir walaupun dengan konsekuensi akhirnya dia terancam pidana tapi kita ingin orang mesti merdeka mengucapkan itu ini gak ada soal personal ini betul-betul menguji publik proposal yang diajukan oleh pemerintah yang ternyata bohong proposal pertama bisnis-bisnis proposal kedua government yang biayai government biayai APBN APBN itu pajak saya saya gak ingin punya ibu kota disitu saya ingin anak-anak yang sekarang di Indonesia stunting mengalami kekurangan APBN mesti jatuh pada mereka itu hak mereka kenapa karena Presiden Jokowi bilang kita harus punya bonus demografi di 2045 bonus demografi itu diperoleh melalui nutrisi otak artinya APBN mesti beli vitamin kasih anak-anak itu susur ke telur supaya mereka nanti menjadi bonus buat masa depan kita beton di di IKN itu bukan bonus demografi sekali gempa bumi selesai sekali banjir selesai dan obsolete gak ada orang yang membagakan legasi dengan infrastruktur sekarang kenapa semua orang sekarang menganggap bahwa ngapain punya kantor kita bisa berkantor di cloud seminggu lalu saya baca artikel seorang perempuan Indonesia yang di tahun 98 keluar dari Indonesia adalah kerusuhan rasial dia pergi ke Amerika dia sekolah dan sekarang dia jadi konsultan untuk membangun perumahan di Mars di Mars yang lagi dirancang oleh Elon Musk seorang perempuan Indonesia sedang membidani proyek perumahan di Mars seorang presiden Jokowi sedang berupaya untuk membangun ibu kota nanam beton di pulau Kalimantan jauh betul abstraksinya orang itu berpikir bikin ibu kota di Mars dalam bentuk hologram bahkan kita masih nanam-nanam beton itu absurd buat saya itu itu poinnya jadi ya minta maaf tapi saya mesti ucapkan itu secara jujur dalam kondisi berpikir yang betul-betul tertib itu intinya terima kasih Pak Hakim cukup terima kasih yang mulia tempat jin buang anak dalam berbahasa itu kita kenal juga ada semacam konvensi kesepakatan di tengah suatu komunitas di tengah suatu masyarakat untuk memaknai suatu kata atau kalimat begitu ya demikian juga konvensi itu juga mungkin bisa diterapkan dalam memaknai suatu metafor yang ingin saya tanyakan sesuai dengan keahlian saudara salah satunya karena keahliannya banyak sekali ya salah satunya mengenai filsafat bahasa dimana fungsinya untuk mengontrol penyalahgunaan bahasa yang ingin saya tanyakan apakah suatu metafor bisa dimaknai berbeda oleh si penyampai kalau istilah ahli bahasa tadi si penutur dengan dibandingkan apakah suatu menafet tapor bisa dimaknai berbeda oleh si penutur atau pengucap dibandingkan dengan orang lain atau sekelompok masyarakat lain yang tentu saja entah itu karena pergeseran nilai entah itu karena lingkungan dan cara berpikir yang berbeda sehingga makna keduanya bertolak belakang tadi kan ada makna positif makna negatif taruhlah ini makna ini sampai bertolak belakang apakah dari sisi filosofi bahasa itu dimungkinkan hal seperti itu terjadi bukan segera dimungkinkan itu pasti terjadi kalau tidak ada bridging tidak ada jembatan untuk menerangkan itu jembatan itu namanya hermeneutic of suspicion jadi hermeneutic artinya kecurigaan suspis artinya mencurigai jadi kecurigaan untuk menghasilkan makna jadi saya mungkin akan bilang oke coba kita bikin bridging sebetulnya kenapa penutur itu mengucapkan A dan diterima sebagai bukan A oleh interlocutornya itu dalam linguistik ada loku artinya ucapan interlocui jadi dalam interlocui itu mesti ada keterangan hermeneutic of suspicion nah saya disini berperan untuk menerangkan itu sebetulnya jadi itu itu pasti terjadi kenapa karena culture matters dalam bahasa agademis kebudayaan itu punya keunikan tertentu nah kalau salah tafsir itu bisa menimbulkan kemarahan atau kekonyolan saya beri contoh Pak Hakim ya satu waktu saya ada di Australia itu masuk gua disitu buat lihat alam Australia kalau saya bercakap-cakap dengan supir justru supir gojek disitu dia cerita ke saya bahwa penduduk aborigin yang tidak punya pemungkinan tempat disediakan perumahan oleh pemerintahan daerah lokal itu maka didirikanlah rumah-rumah buat penduduk aborigin hari pertama dipantau oleh pemda itu ya mereka masih tidur tapi gelisah nih berdua aborigin oke mungkin ada sesuatu hari kedua datang dilihat mereka tidur pulas tapi atapnya udah dia bongkar ditanya kenapa atapnya dibongkar bagi orang aborigin tidur pulas itu harus menghadap langit bukan menghadap langit-langit tapi menghadap langit jadi bagi dia kenikmatan itu kalau dia betul-betul menghirup alam semesta sebuas-luasnya dia gak mau ada atap tempat dia tidur jadi itu yang disebut tadi kita mesti hubungkan antara kebijakan yang tadinya ingin seolah-olah peduli pada kemaslahan penduduk ternyata bagi dia lain jadi itu yang disebut local wisdom itu yang Pak Hakim minta kan saya jelas nah local wisdom ini harus dibantu dijelaskan kalau terjadi percekcokan makna bukan dilaporkan kan itu bedanya jadi mesti dijembatani soal itu bukan dipidanakan dipidanakan jadi kaku kita gak enak lagi untuk saling bahkan secara ponyol saling meledek gak bisa takut nanti ledekan itu ditafsirkan salah nah itu sebetulnya jawabannya jadi mesti ada jembatan yang namanya hermeneutic of suspicion baik ya kemudian tadi terus terang saya juga sepakat ya metafor itu abstrak karena kalau dimaknai sebagai sesuatu yang berujud itu tentu saja maknanya akan jauh ya dari makna metafor yang sebenarnya akan tetapi dalam ilustrasi bukan ilustrasi contoh tadi mengenai contoh kejadian di Haji Agus Salim ya yang yang oke iya biar lebih konkret iya ketika Yaji Agus Salim disinggunglah ya secara halus sebenarnya juga dengan metafor dia balas juga dengan metafor disitu ada semacam komunikasi akan tetapi kebetulan si penyendir yang menggunakan metafor pertama itu memahami makna metafor yang disampaikan juga oleh Yaji Agus Salim namun dalam beberapa hal atau mungkin dalam beberapa kasus setelah dijelaskan bahkan sedikit mengalah dalam penjelasan itu baiklah kalau dengan metafor saya Anda masih tersinggung saya minta maaf sudah dijelaskan tetapi lingkungan masyarakat tertentu merasa keberatan dan memaknai sendiri ya memaknai sendiri konteksnya tadi sah-sah saja nah saya kaitkan dengan silahkan filsafat bernegara yang di dalamnya ada kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi yang mana kita tahu tentu kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi seseorang tentu dibatasi juga oleh kebebasan berekspresi dan berpendapat orang lain itu saya kira sudah umum ya yang saya maksudkan begini ketika orang yang keberatan dan memaknai sendiri metafor yang diungkapkan oleh orang lain dan dia mengekspresikan pendapatnya dalam bentuk laporan dalam bentuk ekspresi bagian dari ekspresi itu misalkan disampaikan dalam bentuk penyampaian pendapat demo ya bagaimana analisa atau dari kajian yang dari tadi saudara sampaikan mengenai hal ini ya pada akhirnya kita akan uji sampai ke titik itu seandainya kebebasan saya juga dimaknai sebagai oleh orang lain untuk mempersoalkan kebebasan saya kan itu yang dialektik soal Haji Agus Salim itu konkret berkali-kali saya terangkan itu dan pada akhirnya saya dijerat juga oleh undang-undang kepengenan itu karena kasus ini saya pernah dilaporkan oleh masyarakat Minang justru yang menganggap saya mengolok-olok Haji Agus Salim itu tapi saya paham mereka gak baca sejarah itu artinya kan terus saya terangkan saya minta tolong ada teman nanti saya terangkan ke komunitas itu bahwa itu memang sejarahnya begitu dianggap saya memanipulas itu ada faktanya bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok ada ditulis di buku itu terus saya bilang justru itu pelajaran tentang kecerdasan Haji Agus Salim bukan saya mengolok-olok Agus Salim saya membuji kecerdasan Haji Agus Salim karena membalikan olok-olok dengan metafor yang betul-betul tajam gitu akhirnya mereka mengerti oh itu maksudnya lalu mereka belajar sejarah oh iya Pak Roky gak salah ini kan itu ini cuma menerangkan sebetulnya sehingga akhirnya saya gak tahu sekarang apa kasus itu dicopot dicabut di kepolisian yang jelas saya gak pernah dipanggil lagi oleh kepolisian saya dilaporkan menghina masyarakat Minang itu dan masih banyak hal yang lain yang disitu tapi kalau saya terangkan orang itu iya ya kan dia malu juga kalau dianggap kok gak mengerti bahwa saya justru memuji kenapa saya mengolok-olok demikian juga soal TAN IKN loh itu mengkritik memang bahkan dengan cara yang sangat tajam sarkastis gitu ini tempat jinbuangan iya tapi itu fungsinya memberitahu bahwa kalian kekuasaan itu tidak menghormati proposal publik kalian di awal sehingga timbul kesan itu kan ini mesti ada bridging aja nah sebetulnya kalau ada orang lain yang mengerti bahwa oke jurnalisme punya kebebasan untuk mengekspresikan masyarakat lokal punya kebebasan ekspresikan tetapi ada kemacetan komunikasi karena modeling yang dipakai oleh Edi Mulyadi lain dalam persepip teman-teman di Kalimantan itu kan selesai tapi nanti kami juga berhak untuk pergi pada hukum ini memang berhak tetapi itu kan last resort ultimum remedium sebelum pergi pada pil yang paling hebat remedium itu ada pil lain yang namanya percakapan demokrasi dimungkinkan karena percakapan dalam teori bernegara semakin banyak hukum artinya semakin kurang demokrasinya itu intinya jadi kalau kita bisa bercekapan sedemokratis pasti ruangan ini akan sepi dari kasus-kasus palingnya kasus kriminal pasti tapi karena kasus ya kasus sebut aja kecelakaan literasi masa mesti dijadikan sumber deli gitu kan jadi saya paham betul yang disebut oleh Pak Hakim jadi saya ulangi lagi bahwa diperlukan tadi hermeneut prosospisian dan memang itu kita hormati karena orang mengagap bahwa ini adalah hak hukum saya oh betul hak hukum itu tetapi itu bukan tindakan yang paling mampu menghasilkan keadilan nanti orang 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 kalau diputuskan nanti orang bertahui bilang kalau begitu salah dong pepatah-pepatah kita itu bahayanya sebetulnya terima kasih Pak Hakim Ketua baik 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 satu lagi ahli saya tetap meminta agar saudara menjelaskannya dari sisi filosofi bahasa ada satu perasa di dalam persisnya ini masih dilihat tapi intinya ginilah dan ini didakwakan ya didakwakan oleh saudara saya minta saudara jelaskan apa bedanya berita dengan kabar sebentar ya selengkapnya saya bacakan pasal 15 ini perang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sedangkan yang mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman blablabla nah yang ingin saya tahu yang ingin saya dapat penjelasan dari saudara tadi itu kan kabar ya apa bedanya dengan berita saya endap sebentar ya pagi karena saya mesti cari packnya apa konteksnya apa kalimat di dalam KUHP itu orang sebut kabar bohong artinya kabar yang berkekurangan atau berkelebihan kan itu logisnya begitu itu kabar bohong kabar yang berkekurangan atau berkelebihan tetapi dulu kita sebut kabar itu sesuatu yang telah terjadi tidak real time kalau sekarang kita bilang kabar lain konteksnya karena begitu kita online live streaming gak ada lagi yang disebut kabar itu langsung kita dapat on time kalau kita sebut berita itu bentuk fisik dari kabar kira-kira begitu diberitakan dimana artinya sudah terjadi berita itu karena orang gak tanya dikabarkan dimana jadi kata kabar itu sebetulnya menunjukkan saya carikan istilahnya ekspresi otentik ketika orang menerima sesuatu dan mulai memberi interpretasi jadi begitu interpretasi mulai itu di dalamnya ada kabar yang kita sekarang kita gak perlu kasih interpretasi karena berita itu sudah berubah menjadi live streaming gak ada lagi berita sebetulnya jadi beritanya apa gak ada langsung live streaming itu kabar dulu kan ditulis satu menit setelah berita terjadi karena sekarang gak ada esensi itu jadi wording apa namanya wordingnya pembuatan kata yang menyangkut delik semacam ini harus kita hubungkan dengan keadaan dunia yang masuk dalam post truth masuk dalam post modernity itu masuk dalam hermetic or suspicion masuk dalam dekonstruksi segala macam jadi banyak pasal atau makna yang terpaksa mesti kita keluarkan sebentar kita rawat dalam kehidupan yang sekarang real time ini lalu kita masukkan ulang pertanyaannya relevan gak kita sebut bahwa kabar itu identik dengan berita berita itu berbeda dengan kabar bagi saya kabar dan berita itu sekarang gak relevan lagi karena peristiwanya sekarang real time sementara kabar dan berita ditulis nah itu disebut surat kabar jadi ada peristiwa kemarin ditulis hari ini saya beri surat kabar untuk mengetahui berita kemarin sekarang berita itu gak ada yang kemarin semua berita itu present karena tadi ya online nah kalau dia sifatnya present ya sebaiknya secara present juga langsung dibicarakan kan kan memungkinkan kita sekarang untuk sering mengoreksi tanpa harus ada perundaan begitu faktanya muncul nah kalau bahayanya sekarang masih ada orang nyari di online yang sebetulnya penggalan-penggalan aja karena dikejar oleh mana-mana itu hitnya dikejar oleh Pak Isla klik baik itu si wartawan cepat-cepat itu padahal sebetulnya satu koma keliru gitu kabarnya jadi lain ada saya baca misalnya ibu guru saya cantik sekali oke ibu guru saya cantik sekali yang cantik siapa ibu guru saya enggak bacanya ibu guru saya cantik sekali jadi saya memberitahu pada ibu saya bahwa guru saya cantik sekali bukan ibu guru saya cantik sekali atau ibu koma guru koma saya cantik yang cantik berapa tiga orang itu soalnya kan kalau dia diusapkan real orang tahu intonasi tapi wartawan kadangkala menggap peduli intonasi itu karena dia mau cepet-cepet dapat klik baik itu bahayanya kalau berita dan cover itu masih dipakai dalam versi yang lalu itu sekarang versi sekarang betul-betul real-time jadi present time baik ya ini agak saya potong maaf ya saya ada tipikor ini masih musik dan tipikor ah apakah kabar dan berita itu bisa dibedakan dari sumbernya bisa Hai semisal begini koreksi kalau saya salah kalau berita itu saudari validasi sudah dikonfirmasi ke sumbernya tapi kalau kabar baru sayum-sayum baru tanya itu bisa seperti itu atau atau bagaimana oke dijelaskan saya ngerti ya maksudnya tuh kata kabar itu lebih sastrawi Hai artinya lebih dimanfaatkan oleh para sastrawan tuh karena kata kabar itu mengandung rasa rindu rasa ingin tahu ada kabar bahwa begini kalau berita itu dia udah selesai terus tinggal dikonfirmasi ya ada apa enggak berita itu kan nah konfirmasi itu yang diperlukan tadi kalau jaman dulu dikonfirmasinya kan lunda lagi tuh karena orang mesti periksa dia kalimat aktif atau kalimat pasif beritanya tuh komanya ada dimana tuh antara di tempat di-nya dipisah apa enggak tuh jadi ini yang mesti dilakukan analisa lewat forensik kata itu itu fungsinya tetapi kalau kita bilang kabar kalau saya bilang saya kabari nanti ya artinya ada ada pesan saya ingin supaya Anda menunggu menunggu itu menimbulkan imajinasi datang nggak dia ya saya kabari kalau saya beritakan itu saya lakukan sesuatu seperti kumas saya beritakan ini beritanya jadi kabar itu lebih kultural akhirnya kira begitu memberi kabar itu lebih kultur lebih kultural atau sebetulnya lebih manusiawilah atau lebih lebih etnis memberi berita itu soal teknis nah berita bisa dikonfirmasi kabar enggak perlu dikonfirmasi baik penuntut umum bagaimana konsekuensi dari ketidaksetujuannya apakah tetap akan bertanya atau bagaimana silakan hak saudara ya tetap kami berikan kesempatan